Lagi-lagi hujan deras saat saya ada waktu meluang. Jadi kali ini saya menggunakan Google Voice untuk narasinya. Untuk kamu yang ingin memainkan game e-football dengan performa lebih baik pada perangkat yang tidak terlalu kuat, salah satu caranya adalah dengan menghilangkan penonton di stadion. Cara ini berhasil memberikan peningkatan performa karena animasi penonton cukup memberikan beban performa. Caranya masih sama seperti pada versi-versi sebelumnya. Bagi yang sudah tahu atau masih ingat caranya, silahkan langsung sedot filenya dari deskripsi video ini. Untuk yang lupa atau belum tahu caranya, maka berikut ini panduannya. Pertama kamu sedot dulu filenya lalu kamu ekstrak. Kemudian kopas file ekstraksinya tadi, yaitu file e-football.exe ke folder. Kau! 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 Steam Library, Steam Maps, Common, E-Football, E-Football, Binarius, Queen 64. Meski sampai saat ini aman digunakan bermain online, tapi ada baiknya kamu backup dulu file aslinya. Mudah kan? Mudah kan? Ya kalau kita bimba ini? Mudah kan? Mudah kan? Mudah kan? Mudah kan Natomiast bagus atau tem nên. Mudah kan ditengahnya kalau sekolah talk AWD? Mudah kan? Mudah kan dan akan hebat Brownea mevah kan sudah bangunan, Mudah kan yang ting Sister